Intro Assalamualaikum Pemirsa TVKU Selamat sore, kembali bersama dengan saya Dr. Francisca Istikadewi dalam acara Bincang Medika Bincang Medika adalah acara kerjasama antara Pabdi Cabang Semarang dan TVKU Semarang Pada sore hari ini tema kita adalah tentang Saya Berani, Saya Sehat, Kenali dan Lawan HIV, Kenali Tanda dan Gejalanya Pada sore hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yaitu Dr. Dr. Muklis Ahsan Uji Sofro, SPPD KPTI Beliau adalah konsultan penyakit tropik dan infeksi yang berdinas di RSUP Dr. Karyadi Semarang Selamat sore, dokter Selamat sore Apa kabarnya, dokter? Alhamdulillah, sehat ya, Siska Baik, dokter Dokter, sebelum kita memulai tema kita pada sore hari ini, dokter Mungkin dokter bisa menjelaskan Sebenarnya yang dimaksud dengan HIV ataupun yang dimaksud dengan AIDS itu apa ya, dokter? Ya, jadi infeksi HIV itu kalau kita kemasukan virus HIV Tidak semua pasien kena virus HIV kemudian terserang infeksi HIV tergantung daya tahan tubuh juga Tapi kalau misalnya daya tahan tubuh kurang bagus ya muncul infeksi HIV dan bertahan sampai 5 tahun tanpa gejala apa-apa Sehingga pasien tidak merasakan kalau sedang terinfeksi HIV Paling diketahui kalau pada waktu akan donor darah kan selalu di screening Akan menikah, calon pengantin dianjelkan screening HIV Mau bekerja beberapa instansi itu mengharuskan ada screening tes HIV Baru ketahuan, oh ada HIV positif Dan itu tanpa gejala Repotnya, 100% pasien terinfeksi HIV kalau tidak diobati itu akan menjadi AIDS Nah pada waktu AIDS itulah muncul gejala yang pasien maupun dokter bisa mengenali Misalnya dari jamur di mulut, nafsu makan jadi kurang karena mulutnya banyak jamur Demikian pula batuk-batuk karena ada TBC paru Satu bulan batuk tidak sembuh-sembuh di foto ternyata TBC Baru diketahui HIV dan diare tidak kunjung sembuh karena ada kuman di usus yang memudahkan muncul pada saat terinfeksi HIV Berarti memang HIV dan AIDS itu berbeda ya dokter ya? Ya untuk menjadi AIDS harus melewati infeksi HIV dulu Tapi tidak selalu terinfeksi HIV menjadi AIDS Kalau dikenali lebih dini, dites maka screening HIV sebaiknya kok dilakukan pada siapa saja tanpa melihat gitu ya Karena supaya kita mengetahui lebih dini Kalau diketahui positif kan kita bisa memberi obat dan infeksi HIV terus tanpa menjadi AIDS Baik dokter, berarti memang kalau kenalinya lebih dini Berarti untuk sampai ke keadaan AIDS itu masih bisa dicegah ya dokter ya? Ya maka temanya bagus sekali Saya berani, maksudnya berani tes Saya sehat, kalau tidak berani tes kami tidak bisa tahu bahwa seseorang itu terinfeksi HIV Jadi mari di puskesmas seluruh kota Semarang Semua puskesmas di kota Semarang bisa membantu tes HIV Rumah sakit di seluruh kota Semarang dan Cawa Tengah bisa melakukan tes HIV Jadi sekarang mudah untuk melakukan tes ya Baik dokter, tadi dokter sebutkan kalau HIV itu tuh biasanya tidak ada gejalanya ya dokter ya Kalau sampai AIDS baru bermunculan gejala Betul Apa ada gejala yang spesifik dokter ini penanda ini AIDS gitu dokter? Nah repotnya disitu Tidak, ada pasien yang mirip banget dengan AIDS Jamur di mulut, berat badan turun, demam lama, dihari terus-menerus Ternyata kanker usus atau kanker di tempat lain Karena sama-sama daya tahan tubuh turun, infeksi-infeksi bermunculan Jadi sebetulnya tidak khas ya Hanya saja beberapa dokter sekarang sudah mulai Aware Kalau merawat tifes seminggu Tidak turun dua minggu, tiga minggu Maksud ditifeskan terus Kita screening HIV Ternyata positif Baik dokter Kalau begitu Siapa saja dokter yang berisiko bisa terkena HIV Maupun yang terkena ntar jadi AIDS itu Karena penularan infeksi HIV terutama melalui hubungan seksual yang tidak aman Yang tidak aman itu bagaimana sih? Kalau suami istri melakukan hubungan sek dengan selain istri Kan menjadi tidak aman Karena kita tidak tahu yang selain istri itu ada infeksi HIV enggak Yang berikutnya Pada pasien yang terinfeksi TBC Sebaiknya di screening HIV Hepatitis B, Hepatitis C di screening HIV Kemudian Pernah menggunakan jarum suntik Pada penasun Pengguna jarum suntik Sebaiknya dilakukan screening HIV Baik dokter Kalau ada pemirsa yang memang bukan pasangan hidupnya Tapi mungkin saudaranya yang tinggal serumah dokter Apakah itu berisiko dok? Sampai saat ini penularan HIV Tidak hanya udara bersentuhan Air mandi bersama Tidur bersama Selama tidak melakukan hubungan seksual Tidak mendapatkan darah Dari pasien yang terinfeksi HIV Aman-aman saja Jadi kita harus sampaikan kepada keluarga pasien Karena sebagian keluarga dok Saudara saya jangan pulang dulu ya dok Titip di rumah sakit Sampai kapan? Sampai meninggal Duh Karena kami belum siap merawat Nanti kami ketularan Kita harus edukasi Merawat pasien HIV Tidak akan tertular Baik dokter Dokter nanti kita lanjutkan diskusi kita setelah pesan-pesan berikut ini ya dok Baik Pemirsa jangan kemana-mana Tetap bersama kami Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih